Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1951, Nyonya Wilson pusing ditampar oleh Jennifer. Dia tidak mengira Jennifer akan menamparkan dirinya sendiri. Padahal dia telah melakukan begitu banyak penghinaan kepada Jennifer sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menunjukkan kelemahannya, dia secara tidak sengaja menyinggung Jennifer. Meskipun Jennifer tidak memiliki budaya, dia adalah putri yang berbakti. Ibunya dipaksa oleh kakak iparnya minum obat untuk bunuh diri. Setelah mendengar kabar itu, dia pulang dari rumah mertuanya. Pada saat itu, ibunya sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Di rumah sakit, ibu Jennifer berhadapan dengan sangat lemah bahwa dia ingin pulang dan dia merasa tidak nyaman di rumah sakit. Jennifer tahu bahwa ibunya menyadari dia akan mati. Ketika dia bernafas, dia hanya ingin menabung uang untuk keluarganya dan tidak membiarkannya terus tinggal di rumah sakit untuk perawatan. Dia ingin membawa ibunya kembali ke rumah mertuanya, menghadiahkan beberapa hari berbakti, dan membiarkan menyelesaikan bagian terakhir hidupnya. Tetapi keluarga ibu mertuanya menentang keras, terutama ibu mertuanya, yang berteriak padanya di telepon, mengatakan bahwa jika dia berani membawa ibunya kembali, dia tidak akan bisa masuk ke rumahnya. Kakak laki-lakinya yang takut pada istrinya juga enggan menerima ibunya, karena takut kesialan ibu datang ke rumahnya. Pada akhirnya, Jennifer membawa ibunya kembali ke rumah lamanya, yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di rumah tua, Jennifer melakukan yang terbaik untuk menyekat tubuh ibunya dengan air hangat, mengenakan pakaian bersih, dan membuatkan mie telur untuknya. Setelah ibunya selesai makan mie, dia memegang tangannya, dan berkata kepadanya dengan puas, gadis yang baik, aku tidur sebentar. Kemudian dia tidak pernah bangun lagi. Hari itu, Jennifer menangis terseduh-seduh. Setelah ibunya dimakamkan, Jennifer memukuli kakak iparnya dan dikirim ke pusat terpencil. Justru karena berbakti itulah ketika dia melihat Elaine sangat tidak berbakti kepada Nyonya Wilson. Dia merasa simpati pada Nyonya Wilson, dan dia membenci Elaine pada saat yang bersamaan. Secara umum, ini adalah wanita petani yang keras, ceroboh, dan tidak berbudaya. Tetapi di dalam hatinya dia selalu menghormati ibunya yang telah meninggal dan penuh dengan rasa hormat terhadap sifat manusia. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia bukan orang jahat. Dia bisa menahan penghinaan dari wanita tua Wilson. Namun dia tidak tahan jika ada sedikit kata-kata yang menyinggung ibunya. Wanita tua Wilson mengatakan bahwa jika dia meninggal di kamar yang lebih baik, dia bisa menjamin kelahiran yang baik di kehidupan selanjutnya. Ini mengingatkan pada ibunya yang meninggal secara tragis di rumah beratap genteng yang bobrok. Dia selalu merasa bahwa meskipun ibunya miskin sepanjang hidupnya, dia setia dan baik hati. Hanya saja nasibnya benar-benar bergejolak, dan dia tidak beruntung dalam hidupnya. Akhirnya didorong ke jalan buntu oleh cucunya. Dia juga merasa bahwa ibu seperti itu. Bahkan jika dia meninggal di kamar yang paling rusak di dunia, Tuhan tahu, dia akan menikmati kebahagiaan seumur hidup di kehidupan selanjutnya. Dan apa yang baru saja dikatakan Nyonya Wilson, secara tidak sengaja, tidak hanya menyangkal keyakinan teguhnya yang konsisten, tetapi juga menghujat citra suci dan agung ibunya dalam ingatannya. Oleh karena itu, dia tidak tahan lagi, dan menamparkan Nyonya Wilson. Pada saat ini, Nyonya Wilson menutupi wajahnya dan menatap Jennifer dengan kesal. Bab 1952, meskipun dia sangat kesal, dia tidak berani melakukan apapun pada Jennifer. Saat ini, bawahan Donald berkata dengan suara dingin, kami datang ke sini atas perintah Tuan Webb untuk membersihkan semua aset di vila ini. Selain tempat tidur dan perabotan besar seperti sofa, semua peralatan rumah tangga lainnya, semua perabotan berharga, dan anggur terbaik yang disimpan di ruang bawah tanah harus dikosongkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia merasa sangat putus asa. Dia masih khawatir karena tidak punya uang. Dia bisa menjual peralatan rumah tangga di vila, terutama anggur di ruang bawah tanah, yang bisa dijual setidaknya 1 juta. Namun orang kaya seperti Donald bahkan mempertimbangkan semua barangnya. Sebelum dia siap untuk bergerak, orang-orangnya sudah datang. Nyonya Wilson berkata dengan wajah pahit, kamu saudara kecil, kamu dapat memindahkan peralatan dan sebagainya. Tapi tolong simpan anggur itu untuk kami. Lagi pula, kami suka minum beberapa gelas sesekali. Pria yang memimpin mencibir, kalian hampir kehabisan makanan, dan kalian masih punya waktu untuk minum. Jika kalian memiliki energi itu, kalian harus belajar bagaimana mencari nafkah dan menghasilkan uang. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, mulai bergerak. Jangan sisakan barang berharga kecil. Baiklah, beberapa bawahan segera mengangguk. Mereka mulai melihat seisi vila. Mereka bahkan membawa gerobak dorong flatbed, meletakkan semua barang berharga di gerobak flatbed, dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Nyonya Wilson tidak berani mempermalukan dirinya sendiri. Dia hanya bisa melihat mereka terus memindahkan semua barang keluar dari vila. Mereka tidak hanya mengeluarkan semua anggur, tetapi bahkan TV di dinding diturunkan. Terlebih lagi, semua peralatan dapur diambil oleh mereka. Nyonya Wilson berseru dan berkata, Saudara, setidaknya kalian bisa meninggalkan panci dan wajan untuk memasak. Pria itu berkata dengan dingin, Ini semua peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. Satu panci berharga puluhan ribu yuan. Jika saya meninggalkannya untuk Anda, Anda pasti akan menjual semuanya dalam dua hari. Wanita tua Wilson dan menangis berkata, Tidak peduli berapa banyak saya menjualnya, saya tidak akan menjual panci. Pria itu berkata dengan nada menghina, Kami tidak peduli tentang itu. Jika kamu ingin memasak, cari cara untuk membeli panci sendiri. Setelah berbicara, dia memeriksa setiap kamar lagi untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa. Dia kemudian berkata kepada bawahannya, Kamu harus mengangkut semuanya ke mobil. Beberapa bawahannya keluar satu demi satu, dan pria itu berkata kepada Jennifer, Kamu akan tinggal di sini dengan mantap di masa depan. Tuan Webb hanya memiliki satu permintaan Anda, yaitu, Kamu tidak boleh pergi ke rumah Elaine di sebelah untuk membuat masalah dengan keluarga mereka. Atau, tidak akan ada belas kasihan untuk kalian. Ketika Jennifer mendengar ini, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyusahkan Elaine. Masalah dengan Elaine sebelumnya adalah karena wanita tua Wilson yang tidak tahu berterima kasih. Saya pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Pria itu puas dan berkata, Oke, bukankah kamu ingin kamar tidur di lantai tiga? Cepat ambil. Kami berangkat dulu. Jennifer berkata dengan penuh semangat, Oke, aku tahu. Setelah rombongan itu pergi, nyonya Wilson duduk di lantai dan menangis. Ya ampun, kenapa begitu sedih? Wendy juga menangis dan berkata, Nenek, Donald terlalu berlebihan. Dia jelas mencoba mempermainkan kita. Hana berkata pada saat ini, Tuan Web mungkin tidak benar-benar ingin bermain dengan kita. Dia awalnya ingin mengatur beberapa pembantu untuk keluarga kita. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa nenekmu akan menyinggung orang-orang ini ketika mereka datang. Dan sekarang kita tidak memiliki pembantu. Kita memiliki tiga musuh. Nyonya Wilson bertanya dengan marah. Hana, kamu jalang yang tidak sopan. Beraninya kamu menunjuk jari ke arahku. Hana sudah lama muak dengan kesombongan wanita tua itu. Melihat wanita tua itu marah pada dirinya sendiri. Dia segera menjadi marah dan memaki. Jangan terlalu banyak menipu orang. Wanita tua sialan. Kamu sudah miskin dan tidak berharga sekarang. Dan kamu masih menudingku di sini. Apa aku ingin kamu keluarga Wilson? Bab 1953. Nyonya Wilson terkejut melihat Hana. Yang selalu dia hancurkan. Akan berani menantang dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sangat marah. Tetapi dia tidak memiliki dukungan sekarang. Dia seperti bola yang kempes. Tidak berani mengatakan sepatah katapun. Jika dia mengambil posisi yang baik pada Jennifer sebelum ini. Mereka bertiga akan menjadi anjing penjilatnya yang setia. Hana tidak akan berani membuat masalah. Sangat buruknya dia telah membuat musuh dengan Jennifer dan yang lainnya. Jika dia menyentuh Hana. Dia tidak akan dapat menemukan penolong. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo cepat bawa Christopher kembali ke kamar. Lalu bawa Harol. Christopher hampir menangis dan bertanya. Tapi, kamu masih ingat aku? Aku tidak tahan lagi. Wanita tua Wilson buru-buru berkata. Wendy. Hana. Cepat bawa Christopher ke kamar agar dia beristirahat. Keduanya berjuang mengangkat Christopher ke lift. Wendy benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jadi dia berkata kepada Jennifer. Tidak bisakah kalian membantu? Jangan melihatnya saja. Jennifer berkata dengan kosong. Ketika kami tiba-tiba kesini. Kami benar-benar ingin menjadi pelayan keluargamu. Tetapi nenekmu tidak menginginkannya. Sekarang. Kami setara dengan kalian. Saya tidak wajib membantu anda. Wendy berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu mengulurkan tangan dan membantu? Jennifer menggelengkan kepalanya. Maaf. Kita tidak ada hubungan. Setelah dia selesai berbicara. Dia berkata kepada nyonya Wilson lagi. Kamar terbesar di lantai tiga akan menjadi milikku mulai sekarang. Wanita tua Wilson berdiri di tempatnya. Matanya penuh air mata. Dia tidak berani marah dan tidak berani bicara. Lagi pula. Itu semua salahnya sendiri. Dia hanya bisa menahan rasa kesal dan marah. Jika tidak, Jennifer pasti akan memukulnya lagi. Setelah Jennifer diperingatkan nyonya Wilson. Dia membawa Yara dan Yulia ke lantai tiga. Tiga generasi wanita dalam keluarga Wilson hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memindahkan Christopher dan Harold ke lantai dua. Untuk merawat ayah dan anak dengan nyaman. Wendy dan Hannah membawa mereka ke kamar tidur utama kedua dan membiarkan mereka tidur di kasur yang sama. Dan barang-barang pribadi nyonya Wilson telah dilempar oleh Jennifer di luar pintu di lantai tiga. Wanita tua itu ingin pindah ke kamar terpisah di lantai tiga. Tetapi kamar lain di lantai tiga sudah ditempati oleh dua wanita lain. Dalam keputusasaan, keluarga Wilson hanya bisa menarik garis yang jelas dengan mereka bertiga. Jennifer dan dua temannya tinggal di lantai tiga. Christopher dan Harold tinggal di kamar tidur utama di lantai dua. Wendy dan Hannah tinggal di salah satu kamar tidur kedua di lantai dua. Sedangkan kamar tidur lainnya diberikan kepada nyonya Wilson. Setelah sibuk bekerja, keluarga beranggotakan lima orang itu kelelahan dan lapar. Nyonya Wilson ingin makan. Dia mamalia Hannah. Cepat buat makanan. Aku kelaparan. Hannah berkata dengan suara tercekat. Mau masak apa? Bahan-bahan yang saya siapkan sudah dimakan semua oleh Jennifer dan kawannya. Sekarang semua panci dan wajan telah diambil oleh orang-orang Donald. Hanya ada setengah kantong beras di dapur. Kita tidak punya penanak nasi lagi. Dengan apa aku bisa memasak? Nyonya Wilson bertanya dengan putus asa. Apakah tidak ada yang bisa dimakan di lemari es? Lebih baik makan beberapa sosis ham daripada lapar. Hannah berkata dengan marah. Apakah kamu gila? Kulkasnya juga dibawa pergi. Di mana saya bisa mendapatkan ham? Atau jika kamu memberi saya uang, saya akan mengeluarkan pengecualian. Baru pada saat itulah nyonya Wilson ingat bahwa orang-orang Donald telah memindahkan seluruh lemari es. Dengan kata lain, mereka tidak dapat menemukan makanan di vila ini. Harold merasa sedih saat ini. Menangis dan berkata, Bu, aku, aku sangat lapar. Aku belum makan satu suap pun sejak aku keluar. Bab 1954 Melihat penampilan putranya yang tragis. Hannah tidak bisa menahan tangis. Dan berseru, Harold, ibu benar-benar tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Semua barang yang bisa kita jual telah diambil oleh orang-orang Donald. Ibu tidak bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Wendy menangis dan berkata, Bu, aku akan mencari kerja besok. Hannah mengangguk dan berkata, Itu baik mencari pekerjaan. Jika kamu bekerja besok, kamu harus menunggu bulan depan untuk mendapatkan gajimu. Tahun baru segera tiba. Tidak mungkin keluarga kita merayakan tahun baru kelaparan. Pada saat ini, Nyonya Wilson berkata, Ini benar-benar tidak mungkin. Cari saja pekerjaan paru waktu. Temukan pekerjaan yang membayar gaji setiap hari. Wendy berkata, Hanya bisa seperti ini. Pada saat yang sama, Jennifer di lantai tiga juga mengadakan pertemuan bersama Yara dan Julia. Situasi yang mereka hadapi, Sama seperti keluarga Wilson, Adalah mereka tidak punya uang. Oleh karena itu, Jennifer berkata kepada keduanya, Kita bisa tinggal di vila besar ini sekarang. Ini berkah yang telah kita kembangkan dalam beberapa kehidupan. Sedangkan untuk makan, Saya pikir kita bertiga harus memikirkan cara kita sendiri. Julia berkomentar, Sister Jennifer, Apa yang harus kita lakukan? Tinggal dua hari sebelum malam tahun baru. Kita harus menyiapkan sedikit makanan. Tidak perlu ikan besar dan daging. Setidaknya makan pangsit. Jennifer berkata, Ini sebenarnya sangat sederhana. Saya tahu beberapa perusahaan kebersihan. Semuanya mengutamakan diri dalam hal pembersihan untuk orang-orang. Kita dapat menghasilkan 20 yuan per jam. Kita bertiga bekerja bersama selama 8 jam sehari. Setiap orang akan mendapat bayaran 100 yuan. Totalnya hampir 500 yuan. Jika kita tekun, Uang yang kita dapat sudah cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Yara segera berkata, Tidak masalah. Meskipun saya tidak bersekolah. Saya memiliki kekuatan di tangan saya. Yulia juga mengangguk lagi dan lagi. Kalau begitu kita berdua akan mendengarkan pengaturan sister Jennifer. Jennifer bersenandung dan berkata, Tidurlah lebih awal malam ini. Dan kita akan berangkat kerja besok pagi. Villa 05 di sebelahnya adalah pemandangan lain. Meskipun Elaine memiliki gips di kakinya. Dia dalam suasana hati yang cukup baik. Charlie dan Claire memasak makan malam bersama. Elaine duduk dengan kakinya terlentang di meja makan. Sambil makan dan menjelajahi situs belanja tau bau di ponselnya. Ekspresi sangat santai. Melihat ini, Jacob tidak tahan untuk tidak mencibirnya. Hey Elaine, kamu benar-benar semakin tidak berperasaan. Sejak kakimu patah, kamu jadi senang berbelanja di tau bau. Ini bukan karaktermu. Elaine menyorotinya dan berkata dengan nada menghina. Apa yang kamu tahu? Saya wanita tua yang berbeda sekarang. Saya sekarang telah belajar bagaimana memberikan konseling psikologis pada diri saya sendiri. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi, bisakah kamu memberi tahu saya bagaimana kamu melakukan konseling psikologis? Elaine mengepalkan tangannya. Sial. Bukankah itu mudah? Coba kamu pikir. Jika aku duduk di sini dan memikirkan kakiku sepanjang waktu, maka aku semakin khawatir. Semakin tidak nyaman rasanya. Semakin aku membujuk, aku bisa menjadi sangat marah pada diriku sendiri. Dan kakiku tidak akan sembuh. Bukan begitu. Charlie mengangguk. Itu benar. Elaine tersenyum dan berkata. Jadi, aku tidak berpikir seperti itu. Saya tidak memikirkan kaki saya. Saya hanya memikirkan Cecilia Lawrence itu. Charlie tercengang. Cecilia Lawrence. Bukankah itu bibinya? Charmaine. Saat ini, Elaine berkata dengan bangga. Aku hanya berpikir di dalam hatiku. Kali ini aku benar-benar bertung. Penipu itu dengan sengaja membalas dendam. Dia tidak bisa menipuku. Dia akhirnya bertarung denganku. Bukan hanya berkelahi. Aku juga memukulnya sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Betapa hebatnya itu. Berbicara tentang ini. Elaine terus berkata dengan segar. Sekarang, Cecilia telah ditangkap. Dan saya tidak perlu khawatir tentang siapapun yang akan membalas dendam kepada saya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa bahagia? Claire bertanya sambil bertanya. Tah, Siapa Cecilia Lawrence? Apakah dia berasal dari organisasi MLM? Elaine menyadari bahwa dia hampir salah bicara. Dia langsung mengangguk dan berujar. Benar sekali. Cecilia adalah bos organisasi MLM itu. Bajingan keji. Bab 1955. Charlie kagum dengan metode kemenangan spiritual Elaine. Dia merasa lega karena masalah itu telah terselesaikan. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Charmaine mengungkapkan identitas aslinya. Gaya akting bibinya sangat arogan. Dan mungkin identitas keluarga wadah akan terungkap pada saat otaknya menjadi panas. Untungnya, Charmaine memilih metode yang salah. Dia menulis cek 100 juta kepada Elaine. Sehingga Elaine mengira sebagai pembohong. Kata Citibank menusuk luka paling pedih di hati Elaine. Sehingga Elaine langsung membalas suap Charmaine dengan paksa. Memikirkan hal ini. Charlie tidak bisa menahan perasaan lucu. Bibinya. Yang selalu dimanjakan selama bertahun-tahun. Selalu dihormati kemanapun dia pergi. Namun kali ini di Aorus Hill. Dia gagal total. Dia mengalahkan Elaine. Kejadian ini memberi pelajaran pada Charmaine. Saat Charlie berpikir. Dia menerima pesan wechat. Berupa pesan video dari Albert. Thumbnail video itu menggambarkan sebuah ruangan kecil yang bobrok. Charmaine berdiri di depan kamera dengan wajah pahit ke depan. Dia tahu Albert pasti berusaha menenangkannya. Dia segera bangun. Pergi ke kamar mandi. Dan mengklik videonya. Video mulai diputar. Dan suara Albert terdengar. Tuan Wade, lihat. Ini kamar yang disiapkan untuk bibimu. Di desa kumuh di Cliff Kools. Dalam video. Terlihat sebuah ruangan kecil kurang dari 20 meter persegi. Ruangan itu sangat bobrok. Hampir tidak ada apa-apa selain tempat tidur. Lemari pakaian sederhana. Meja dan kursi. Rumah yang dibangun sendiri ini dalam kondisi yang kurang baik. Namun ada toilet di dalamnya. Sehingga penghuninya tidak perlu mengantri di WC umum. Namun toiletnya tampak sangat biasa. Kecil dan rusak. Dan sangat gelap. Tidak tersedia tisu toilet. Pemilik menyediakan toilet jongkok yang sangat murah. Charmaine berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan. Dan berkata dengan marah. Minta Charlie melihat ini. Bagaimana saya bisa tinggal di tempat yang rusak ini? Saat merekam video, Albert berkata dengan suara dingin. Mengapa tidak bisa tinggal? Tuan Wade dulu tinggal di lokasi konstruksi selama beberapa tahun. Kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Tuan Wade bisa tinggal di sana. Kenapa kamu tidak bisa? Charmaine sangat marah. Jangan bandingkan saya dengan dia. Saya telah hidup selama lebih dari 40 tahun. Dan saya tidak pernah mengalami kesulitan satu haripun. Albert mencibir dan berkata, Selamat. Mulai sekarang. Tur tujuh hari impianmu akan segera dimulai. Bukankah kamu belum pernah menjalani kehidupan yang sulit? Selama tujuh hari ke depan. Kamu bisa menjalani semuanya sekaligus. Albert berkata lagi, Tuan Wade, Lihat lingkungan ini. Apakah Anda puas? Jika Anda pikir kondisi ini masih sedikit lebih baik, saya akan menemukan yang lebih buruk. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak terlalu tua, setelah bertahun-tahun berkeliaran di luar dan bertemu begitu banyak jenis orang, dia memahami sifat manusia lebih baik daripada kebanyakan orang. Oleh karena itu, dia paling suka menghukum orang jahat dari akar sifat manusia. Misalnya, Jordan dari Weaver Pharmaceutical, memandang rendah ibu Liam yang lahir di kaki gunung Golmin sepanjang hidupnya. Orang-orang seperti itu benar-benar jahat dari akar sifat manusia. Dalam hal ini, mengirim mereka tinggal di kaki gunung Golmin selama sisa hidupnya adalah hukuman terbaik bagi mereka. Ini juga merupakan cara penebusan dosanya yang terbaik. Bab 1956, Charmaine dilahirkan di keluarga yang sangat kaya. Dia selalu menikmati semua kekayaan dan kekayaan sepanjang hidupnya. Cara terbaik menghukumnya adalah dengan membuatnya menjalani kehidupan yang sulit dan sangat menjatuhkan semangatnya. Jadi, Charlie mengirim pesan ke Albert. Albert, menurutku lingkungan ini sudah cocok. Kamu harus menempatkan beberapa penjaga dan waspada 24 jam. Jangan pernah mengizinkannya membeli barang atau makanan apapun secara online. Jika dia membeli sesuatu atau memesan makanan, orang-orangmu harus berhenti dan jangan pernah memberikannya. Untuk makanan sehari-harinya, minta orang-orangmu melihat suasana hatinya. Belikan dia beberapa makanan dari restoran kecil. Tapi ingat, standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi 50 yuan. Pada saat ini, di kota kumuh di Cliff Kools, Albert menggunakan speaker ponselnya untuk memutar suara yang baru saja dikirim Charlie. Charmaine di depannya mendengar ini. Wajahnya menjadi lebih jelek. Dia berkata dengan marah. Sangat keterlaluan. Tidak mebolehkan saya berbelanja online. Saya tidak bisa memesan makanan untuk dibawa pulang. Albert mencibir. Anda tidak bisa memesan. Ada apa? Charmaine berkata dengan marah. Aku ingin menelpon Charlie. Albert tersenyum dan berkata, Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Tuan Wade, jika Anda melakukan panggilan ini, standar makanan harian Anda tidak akan meningkat, tetapi justru menurun. Anda pasti akan menyesal melakukan panggilan ini. Charmaine menggertakkan giginya dan berkata, Jangan mengomelku di sini. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Charlie. Charlie menjawab telepon. Dan Charmaine segera menegur, Charlie, apakah kamu tidak keterlaluan? Kamu memaksa saya tinggal di Aorus Hill selama seminggu. Tinggal di lingkungan yang seperti sarang babi. Saya tidak tahan, dan kamu membatasi saya untuk berbelanja online dan memesan takeaway. Juga, makanan enak apa yang bisa saya makan dengan harga 50 yuan sehari? Bagaimana jika saya kekurangan gizi selama periode ini? Bagaimana jika saya makan limbah minyak dan keracunan logam berat? Charlie tersenyum kecil dan berkata, Bibi, apakah Albert di sisimu? Nyalakan pengerasan suara. Aku akan memberi tahu dia. Charmaine segera menyalakan speaker. Dan Charlie berkata, Albert, bisakah kamu mendengarku? Suara Albert datang dengan cepat. Tuan Wade, saya di sini. Anda dapat memberi tahu saya. Charlie bersenandung dan berkata, Bibiku, dia masih terlalu keras kepala. Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, kita kurangi saja standar makanan hariannya dari 50 yuan menjadi 30 yuan sehari. Jika dia tidak puas, kurangi menjadi 20 atau 10 yuan sehari. Atau bahkan 5 yuan sehari juga baik-baik saja. 2 yuan untuk roti kukus, 1 yuan untuk master, dan 2 yuan sisanya dapat membeli sikat gigi dan lainnya. Albert segera tertawa terbahak-bahak. Oke Tuan Wade, saya mengerti. Charmaine tiba-tiba pingsan, menangis dan berkata, Apa maksudmu, Charlie? Kamu tidak memberiku sedikit lebih banyak, justru mengurangi 20 yuan. Charlie berkata, Bibi, aku melakukan semuanya demi kebaikanmu sendiri. Saya ingin kamu bekerja keras agar Bibi bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pelajaran ketika kembali ke masyarakat. Saya lihat Bibi belum bisa tulus dan jujur. Ada ungkapan orang-orang dahulu. Tuhan akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang setelah menderita terlebih dahulu. Melati otot dan tulang. Membuat kelaparan. Karena kamu tidak tulus dan sangat keras kepala, maka saya akan meningkatkan upaya saya sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih tulus. Bab 1957. Charmaine benar-benar tidak menyangka apa yang dikatakan Albert akan menjadi kenyataan. Dia ingin menghubungi kondisi Charlie untuk meminta perlakuan istimewa. Tetapi Charlie mengabaikannya. Bahkan menurunkan standar makanan hariannya dari 50 yuan menjadi 30 yuan. Pada saat ini, dia mengalami rasa sakit yang sama dengan nyonya Wilson. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia tidak akan repot-repot meminta. Albert melirik Charmaine yang menangis. Dia berkata sambil mencibir, Apa yang kubilang? Tuan Wade pasti akan menurunkan standar makanan Anda. Anda masih tidak percaya, apakah Anda sudah berbelanja sekarang? Charmaine memiliki wajah gelap dan tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara, karena dia tahu bahwa ada banyak kesalahan dalam apa yang dia katana. Jika dia berkata-kata lagi, mungkin dia harus makan roti kukus setiap hari. Melihat bahwa dia tidak berani melakukannya lagi, Albert berkata sambil tersenyum. Kalau begitu nona Wade menikmati tujuh hari ini. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Charmaine menatap Albert dengan ganas. Dan ketika dia melihat Albert meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan tangis. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim panggilan video ke Yeremia, lelaki tua yang jauh di Iscliffe. Begitu video call tersambung, Charmaine menangis dan berkata, Ayah, bajingan Charlie mempermalukanku dengan segala cara. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia memutar kamera dan menunjukkan situasi di dalam ruangan. Yeremia juga tidak mengira Charlie akan kejam pada bibinya sendiri. Dia memberikan tempat tinggal di lingkungan yang sulit. Yeremia juga agak tidak puas. Dia menghela nafas. Charlie sudah keterlaluan dalam masalah ini. Tidak peduli apa, kamu adalah bibinya. Yeremia menghela nafas dan berkata dengan serius. Namun, Charlie sangat berguna bagi keluarga Wade sekarang. Jika dia mau kembali ke keluarga Wade dan menikah dengan putri keluarga Golding, kekuatan keluarga Wade akan segera naik banyak. Jika dia bisa mendapatkan gadis dari keluarga Shules, itu akan menjadi lebih sempurna. Mendengar desahan ayahnya, Charmaine tiba-tiba memikirkan apa yang Charlie katakan pada dirinya di helikopter. Dia mengatakan bahwa delapan raja surgawi dari keluarga Wade meninggal di tangannya. Dia berkata bahwa Yule sakit parah. Dan Yule seakan terlahir kembali karena dia. Dia bahkan mengakui bahwa peristiwa menggemparkan yang terjadi pada tiga keluarga besar Jepang beberapa waktu lalu juga dilakukan olehnya. Dengan demikian, kekuatan Charlie kemungkinan besar akan jauh melebihi kognisi semua orang. Memikirkan hal ini, hati Charmaine membeku. Dia berpikir dalam hati, ayah tidak boleh tahu tentang hal-hal ini. Kalau tidak, dia pasti akan lebih memperhatikan bajingan kecil Charlie itu. Aku, Charmaine, tidak bisa membiarkan kembali ke keluarga Wade. Jika tidak, maka anak ini kembali ke keluarga Wade. Tidak akan ada tempat untuk berdiri di keluarga Wade. Jadi, Charmaine segera berkata, Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Charlie adalah hewan berdarah dingin tanpa kasih sayang. Ayah berpikir dia berhasal dari darah keluarga Wade. Dan ayah ingin dia kembali ke keluarga Wade. Tapi dia tidak peduli dengan kita sama sekali. Lihat saja cara dia memperlakukan bibinya. Jika dia kembali ke keluarga Wade dan kita membuatnya kesal, mungkin dia akan membuat seluruh keluarga Wade menjadi gila. Jeremia terdiam beberapa saat. Kata-kata Charmaine juga membuatnya merasa sedikit waspada. Semua orang berharap mereka bisa memiliki seseorang Jenderal Harimau yang dapat dikurung dengan segera. Namun pertanyaan yang sangat realistis untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah mereka dapat menekan orang seperti itu. Dalam pandangan Jeremia, apa yang dilakukan Charlie hari ini memang terlalu berlebihan. Bab 1958 Menurut Jeremia, kalaupun Charmaine bersalah karena menjumpai ibu mertuanya tanpa izin, dia tidak boleh memberikan perlakuan seperti itu pada bibi pihak. Dia bahkan memaksa bibinya tinggal di kawasan kumuh pinggiran kota Aorus Hill selama seminggu. Dapat dilihat bahwa keinginan keluarga Wade ingin menjinakkan Charlie, meminta Charlie mengenali leluhurnya lagi, dan menggunakannya untuk keluarga Wade, itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh terburu-buru, atau mungkin memiliki efek sebaliknya. Setelah Jeremia memahami ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Charmaine, namun juga, masalah ini adalah kesalahanmu. Jadi bahkan jika Charlie memang agak berlebihan, kamu tidak perlu sepenuhnya merasa dirugikan dan berbalik melawan Charlie. Kita akan membicarakan masalah ini dalam jangka panjang. Charmaine menghela nafas lega di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, Aku tahu ayah, aku tidak bisa menemanimu selama ini, terutama selama tahun baru. Tidak ada cara untuk menyambutmu. Jeremia tersenyum kecil, Ini masalah sepele, bukan masalah. Ayah akan menunggumu kembali. Oke, Charmaine mengangguk ke kamera video sambil menyeka air mata. Pada saat ini, dalam foto Jeremia, putra tertua Clayton masuk dan berkata dengan sedikit cemas, Ayah, saya mendengar berita. Jeremia mengerutkan kening, Berita apa? Clayton berkata, Saya mendengar keluarga Shules membeli semua jenis master di seluruh Asia, dan harganya sangat tinggi. Master seni bela diri biasa, puluhan juta setahun. Karakter tingkat master seni bela diri, dihitung dengan 100 juta per tahun. Biaya investasi ini saja akan melebihi 10 miliar. Banyak ahli top yang telah pensiun dari arena akan berencana kembali ke arena. Jeremia bertanya-tanya, Mengapa mereka membuat kutipan seperti itu? Clayton berkata, Mungkin dengan cepat menebus hilangnya kekuatan tempur di Jepang. Saya mendengar lusinan ahli dari keluarga Shules dituntut oleh kejaksaan Jepang. Jepang bekerja lembur untuk memilah-milah file, mencoba untuk mengadakan konferensi sesegera mungkin. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara. Jeremia mengangguk. Dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga papan atas. Ambil contoh apa yang terjadi pada keluarga Shules di Jepang kali ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki cadangan master yang besar, tidak mungkin mengirim hampir 100 master seni bela diri ke Jepang dalam semalam. Keuntungan menggunakan ahli bela diri ini di Jepang adalah, mereka bisa langsung menghancurkan keluarga Matsumoto dengan sikap naga yang kuat tertutup tanah dan ular. Para ahli bela diri ini sama sekali tidak dilengkapi senjata. Mereka menjadi kekuatan tempur yang kuat dengan tangan kosong. Selama memiliki paspor dan visa, mereka dapat masuk dan meninggalkan negara mana saja kapan saja, dan menjaga efektivitas pertempuran setiap saat. Orang-orang seperti itu adalah dukungan terpenting bagi keluarga besar ketika mereka pergi ke luar negeri. Meskipun efektivitas tempur senjata api kuat, tidak ada keluarga kuat yang bisa membawa orang bersama senjatanya dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pembunuh yang menggunakan senjata sangat terbatas dalam efektivitas tempur mereka. Begitu harus pergi ke luar negeri untuk melakukan tugas dan tidak memiliki senjata api, mereka hampir tidak berguna. Dan master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga besar teratas, bahkan di negara-negara dengan kontrol senjata paling ketat di dunia, mereka masih dapat menjamin efektivitas pertempuran. Ini merupakan poin penting dari para ahli bela diri. Clayton berkata kepada Jeremia lagi saat ini, saya mendengar bahwa Sophie, nona tertua dari keluarga Shules, telah menyelidiki orang misterius di seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Shules bahkan diam-diam menawarkan harga 1 miliar yuan, hanya untuk menemukan informasi tentang orang ini. Oh, Jeremia bertanya dengan heran, dari mana asal orang ini? Apakah dia musuh keluarga Shules? Tidak, Clayton berkata. Saya mendengar bahwa sepertinya itu adalah penyelamat Sophie dan Jami. Bab 1959, Penyelamat Jami. Ketika patu awade mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba bertanya kepadanya, apakah itu pria misterius yang kamu katakan sebelumnya? Ya, Clayton mengangguk. Pada awalnya, ada desas-desus bahwa Sophie dan kakaknya diselamatkan oleh orang misterius ketika mereka berada di Jepang. Tuan Wade bertanya lagi, pria misterius itu menyelamatkan kakak beradik itu di Jepang. Lalu Sophie mencari petunjuk tentang dia di Tiongkok. Mungkinkah pria misterius ini berasal dari negaranya sendiri? Clayton berkata, seharusnya terlihat seperti ini. Jika tidak, keluarga Shules tidak perlu menemukan orang misterius di Jepang yang muncul di Jepang. Bukankah itu masalah mengukir perahu dan mencari pedang? Orang tua Wade tiba-tiba bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat. Tidak peduli siapa orang misterius itu. Setidaknya satu hal yang pasti. Kekuatan orang misterius itu benar-benar sangat kuat sehingga kita tidak dapat memahaminya. Atau bahkan tidak dapat memercayainya. Ya, Clayton juga menghela nafas. Untuk dapat membunuh banyak ninja Iga dan menyelamatkan Sophie dan Jami dengan kekuatan sendiri. Kekuatan orang ini benar-benar melawan langit. Tuan Wade berseru. Jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh keluarga Wade, apa yang akan ditakuti oleh keluarga Wade di masa depan? Setelah itu, dia segera berkata kepada Clayton. Clayton, kamu cepat perintahkan orang-orang kita untuk turun. Pantau dengan cermat kemajuan keluarga Shules. Dan lakukan apapun untuk menemukan orang misterius ini sebelum keluarga Shules diberitahukan. Jika kamu tidak bisa mendahului keluarga Shules, cobalah yang terbaik untuk merayu orang misterius itu ke keluarga Wade kita. Clayton mengangguk. Aku tahu ayah. Pada saat ini, Charmaine, yang diam dalam video, memiliki ekspresi yang sangat aneh. Dia tiba-tiba teringat apa yang Charlie katakan pada dirinya. Mungkinkah orang misterius yang dicari keluarga Shules adalah Charlie? Memikirkan hal ini. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika Charlie benar-benar orang misterius itu, maka dia tidak bisa membiarkan Charlie kembali ke rumah keluarga Wade. Charlie adalah keturunan keluarga Wade. Dan ada kontrak pernikahan dengan Queen Golding. Dua kartu truf ini cukup bagi Charlie untuk ditukar dengan status yang sangat tinggi di keluarga Wade. Jika dia memiliki identitas master misterius, dia tidak akan bisa menguasainya. Dia takut dirinya akan dikeluarkan dari keluarga Wade. Tepat ketika Charmaine berpikir pembohong, Jeremia selesai memberi tahu Clayton. Dan ketika dia melihat telepon, dia menemukan ekspresi aneh Charmaine. Dan bertanya kepadanya, Charmaine, ada apa kamu? Charmaine buru-buru berkata, Ah, ayah, tidak ada apa-apa. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Jeremia mengangguk dan menghela nafas. Oke, Charmaine. Kamu harus beristirahat. Kamu harus tinggal di Aorus Hill selama beberapa hari ke depan. Ketika kamu kembali, ayah akan menyambutmu. Charmaine buru-buru berkata, Terima kasih ayah. Aku mengerti. Setelah menutup video, Charmaine tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Dia seharusnya tidak datang ke Aorus Hill untuk melakukan perjalanan melalui udara berlumpur ini. Sebelum dia datang, dia tidak berpikir bahwa Charlie akan menjadi tulang yang keras. Dan dia bahkan tidak mengira keponakannya menjadi master yang sangat tersembunyi. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan mau datang. Sebelum Charmaine datang, dia tidak menganggap Charlie sebagai musuh. Dia hanya merasa bahwa Charlie hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh keluarga Wade. Itu adalah hadiah untuk dibawa pulang. Selain itu, setelah kembali, Charlie akan menjadi pion keluarga, dan tidak mungkin menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Tetapi setelah datang ke Aorus Hill, dia benar-benar menyadari bahwa keponakannya, yang tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, memiliki tulang sekeras saudara laki-laki keduanya. Pada saat ini, Charmaine memenuhi hatinya. Jika Charlie seperti ayahnya, yang berani dan pintar secara intelektual. Tapi tidak, Charlie berbeda. Charlie lebih berani dalam kekuatan fisik dan intelektual. Bab 1960, sepertinya di masa depan, aku harus menjauh darinya sejauh mungkin. Aku tidak membiarkan dia memiliki kesempatan kembali ke rumah keluarga Wade. Keluarga Shoes saat ini, Sophie duduk di depan komputer di ruang kerja, melihat informasi yang dikumpulkan dari seluruh negeri. Sejak kembali dari Jepang, setiap Sophie membuka atau menutup matanya, Charlie ada di pikirannya. Karena Charlie, dia kesulitan tidur dan makan sepanjang hari. Namun, dia tidak memberi tahu orang lain apa yang dia pikirkan, bahkan kakak dan ibunya. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah menggunakan energinya untuk menemukan orang misterius yang menyelamatkannya, dan kemudian berterima kasih padanya secara langsung. Dia sudah mencoba selama beberapa hari tanpa menemukan petunjuk yang berharga. Segera setelah itu, untuk segera melengkapi kekuatan keluarga Shoes yang hilang, kakek Katvan memutuskan untuk mencari master baru dengan segala cara. Sophie segera merekomendasikan orang misterius itu kepada kakeknya. Dalam kata-katanya saat itu, jika keluarga Shoes dapat menemukan orang misterius ini, orang ini pasti akan mampu mengalahkan seratus dengan satu serangan. Kekuatan serangan keluarga Shoes akan meningkat secara eksponensial. Katvan sangat gembira, dan segera teringat Sophie untuk menemukan pria misterius itu dengan segala cara. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui informasi tentang orang misterius itu. Informan keluarga Shoes telah bertanya di banyak tempat di Cina dan Jepang. Tetapi tidak ada yang pernah mendengarnya. Di mana ada ahli yang begitu kuat? Master Seni Beladiri Dalam lingkaran orang-orang seni beladiri memiliki daftar besar. Pada dasarnya, ada master top dengan mentor, latar belakang, dan nama terkenal, dan hampir semua orang di lingkaran tahu tentang mereka. Namun, Charlie bukan ahli beladiri, jadi dia sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang seni beladiri. Akibatnya, semakin sulit bagi praktisi seni beladiri untuk mengetahui informasinya yang relevan. Terlebih lagi, hampir tidak ada master seni beladiri pada tahap saat ini yang menunjukkan kekuatan yang dijelaskan oleh Sophie. Meskipun kekuatan master seni beladiri domestik tidak lebih lemah dari ninja Jepang, dan beberapa orang bahkan lebih kuat dari ninja Jepang, sebenarnya tidak ada orang yang dapat menghadapi beberapa ninja dan dapat sepenuhnya melampaui musuh. Dan dirinya tidak terluka sama sekali. Sophie mencari dengan susah payah dan tidak menemukan hasil. Dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar terbaru dari Beacukai Jepang, dan kemudian membuat filter berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok usia. Namun, sejak keluarga Schulz melakukan pemusnahan besar-besaran di Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menjadi lebih ketat dalam pengelolaan Beacukai. Di masa lalu, keluarga Schulz dapat dengan mudah memperoleh catatan masuk dan keluar dari seluruh Jepang. Tetapi sekarang, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun. Sophie juga ragu, apakah Master Misterius itu mungkin orang Cina yang menetap di Jepang. Kalau begitu, dia khawatir informasi masuk dan keluar tidak akan dapat diposting. Namun, Sophie tidak ingin menunggu. Jadi dia, dengan pemikirannya yang bijaksana dan logis, memutuskan untuk memulai pencariannya dari dalam negeri, yang lebih mudah. Saat mencari petunjuk tentang orang misterius di Tiongkok, dia juga mencoba segala cara untuk menembus lapisan pengawasan di Jepang. Dia berusaha mendapatkan catatan masuk dan keluar Jepang dan bahkan catatan imigrasi sesegera mungkin. Namun, blokade data di Jepang sangat ketat, sulit untuk membuat invasi untuk sementara waktu ini. Tepat ketika dia bingung, seorang teman wanita yang terhubung dengan baik di Jepang menghubunginya dan berkata kepadanya, Sophie, saya tidak bisa mendapatkan informasi masuk dan keluar dan catatan imigrasi di Jepang saat ini. Namun saya memiliki cara tidak langsung untuk Anda. Ini akan tergantung kesabaranmu. Apakah metode ini layak atau tidak? Sophie berseru. Cepat beritahu saya apa solusinya. Saya punya kesabaran. Bahkan jika itu adalah jarum ditumpukan jerami, saya akan ditempatkan. Pihak lain tersenyum dan berkata, Itu benar. Meskipun Departemen Keamanan di negeri Jepang memblokir catatan Beacukai, mereka tidak memblokir pengawasan video di bandara. Semua pengawasan video di bandara, kecuali mengunggahnya ke Beacukai, saya bisa mendapatkan salinan cadangan ini. Jika kamu sabar mencari sedikit demi sedikit dari pengawasan video yang tak terhitung banyaknya di beberapa bandara, kamu mungkin dapat menemukan petunjuk tentang penyelamatmu itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.